Jelang libur panjang Idul Adha PT KAI Daob 8 Surabaya telah menyiapkan tiket sebanyak Rp110.952.000 dengan tanggal keberangkatan dan pulang pada 15 hingga 18 Juni 2024. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang menurut manajer Humas Daob 8 Surabaya, Lukman Arief, selama libur panjang Idul Adha PT KAI Daob 8 Surabaya telah menyiapkan 45 kereta jarak jauh reguler dan dua kereta tambahan yang akan dioperasikan tanggal 14 hingga 18 Juni nanti. PT KAI 28 Surabaya mengoperasikan dua kereta tambahan dalam memperingati libur Hari Raya Idul Adha di tahun 2024. Selama masa mulai tanggal 14 sampai dengan 18 Juni, setiap harinya KAI 28 Surabaya mengoperasikan 47 keberangkatan kereta api jarak jauh. Dua hari menjelang libur akhir pekan, sejumlah penumpang memilih berangkat duluan untuk menghindari kepadatan. Saya menghindari macet ya mbak, jadi saya berangkat lebih awal. Kebetulan juga si adik juga lagi sudah libur sekolah, jadinya memilih sekarang untuk berangkat. Lebih aman ya? Iya, lebih aman. Calon penumpang disarankan untuk membeli tiket secara online baik melalui aplikasi KAI Akses, web KAI atau channel penjualan resmi KAI yang bisa melayani pembelian 45 hari sebelum tanggal keberangkatan. Loket offline di stasiun sendiri hanya melayani pembelian tiket 3 jam sebelum keberangkatan. Dalam libur Idul Adha kali ini diprediksi akan terdapat 51.960 pelanggan yang akan menggunakan kereta api jarak jauh di daerah Operasi 8 Surabaya. Dengan tujuan diantaranya adalah Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jember, dan Banyuwangi. Hingga saat ini pemesanan tiket terbanyak ada di tanggal 15 Juni dengan penumpang lebih dari 18 ribu. Tim Liputan, CNN Indonesia